selamat datang di ruang belajar dan benar-benar kaya di video kali ini kita akan membahas problem mendasar yang membuat sebagian besar dari mereka terpenjara pada wilayah kemiskinan dan stuck pada kelas menengah yuk simak terus video ini sampai selesai ya salah satu hal mendasar yang membuat kenapa banyak orang stuck dan gak bisa keluar dari jerat kemiskinan adalah mereka kurang menghargai diri mereka mereka membiarkan diri mereka dieksploitasi oleh orang lain dimanfaatkan oleh orang lain berapa banyak dari mereka yang telah menyelesaikan kuliah S1 kemudian bekerja entah di perusahaan atau lembaga sosial atau berbagai instasi yang lainnya tapi mereka mendapatkan bayaran yang gak layak toh mereka biarkan itu terjadi dan mereka diam mungkin ini terjadi karena kesempatan kerja terbatas sehingga mereka harus mau terpaksa mendapatkan dan menjalani pekerjaan yang mungkin terkesan eksploitatif atau sebagian yang lain bekerja dengan level UMR sadar atau tidak UMR itu adalah satu level income yang kita terima setiap bulan secara rutin tapi sebenarnya levelnya masih kurang layak coba kita pikirkan kalau gajimu UMR paling gaji itu hanya cukup buat bayar cicilan rumah atau mungkin sewa kos-kosan kemudian kebutuhan sehari-hari makan dan menyimpan hanya sebagian pendek kata gaji UMR itu hanya habis untuk kehidupan sehari-hari jika kamu bekerja 10 tahun di tempat yang sama dengan gaji yang juga sama pada level UMR maka praktis dalam 10 tahun kamu gak ngapa-ngapain kamu hanya dalam tanda kutip kerja rodi kamu mungkin akan sangat kesulitan untuk mengakumulasi kekayaan karena hampir sebagian gajimu habis untuk kebutuhan sehari-harimu setelah 10 tahun bekerja yang tersisa apa? yang tersisa hanya cerita kamu gak punya kekuatan secara finansial di titik inilah ini menjadi problem terbesar dari sebagian besar orang-orang yang sulit naik kelas karena mereka kurang bisa menghargai dirinya bahkan ada sebagian orang yang ketika mereka bekerja tujuan mereka ingin sekedar mengabdi atau mungkin ingin belajar hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar ingin mencari uang apa yang terjadi? sebenarnya mereka yang punya niat mengabdi atau niat belajar itu adalah orang-orang yang ingin mencari uang tapi mereka gak punya keberanian melafalkan itu mereka gak punya keberanian menyatakan itu sehingga mereka berkamuflase ya sudah lah yang penting bekerja dulu yang penting dijalani dulu yang penting saya punya kesempatan belajar yang penting saya punya kemampuan dan kesempatan untuk mengabdi berapa banyak anak-anak muda yang kemudian mereka memilih mengabdi di lembaga pemerintah atau mungkin di sekolah atau mungkin di lembaga yang bersifat sosial kemudian disana mereka mendapatkan gaji yang bahkan sangat jauh dari UMR tapi mereka tetap saja memilih pekerja disitu alasan mereka mengabdi alasan mereka ingin belajar sebenarnya kalau memang benar-benar tujuannya untuk belajar kamu harus punya batas gak boleh kamu ada disitu untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ini omong kosong kamu sebenarnya gak punya niatan untuk belajar tapi kamu sebenarnya gak punya keberanian untuk melangkah kalaupun tujuannya mengabdi juga sama harus ada batasan katakanlah kamu memilih dan memutuskan saya ingin mengabdi disini selama 3 tahun setelah 3 tahun ya harus keluar kamu harus menghargai dirimu kamu harus berani melangkah kamu harus melakukan sesuatu yang lebih kuat lebih bermakna sehingga kamu layak ketidakmampuan dan ketidakberanian menghargai diri ini membuat kita dibayar rendah membuat kita mendapatkan upah yang gak selayaknya dan kita diam saja ini adalah problem nyata yang dihadapi oleh sebagian orang sehingga mereka gak punya kemampuan untuk keluar dari jerat kemiskinan problem lain yang kadang dihadapi oleh mereka yang kerja di sektor formal sudah gajinya kecil tapi tetap saja gayanya tinggi mereka mengeluarkan terlalu banyak orang-orang yang bekerja di sektor formal punya potensi untuk melakukan ini sebenarnya ini juga berlaku pada sektor manapun kita tidak logis dalam mengeluarkan dan mengalokasikan uang kita udah gaji gak seberapa gaya hidup sok-sokan baru kerja baru dapat gaji udah niat udah nekat mau beli hp baru baru kerja udah niat untuk beli rumah baru kerja udah niat beli mobil coba bayangkan kamu baru kerja setahun dengan gaji kata-kenal 7 juta kemudian kamu bayar cicilan mobil bayar cicilan rumah pertanyaannya sisa berapa uangmu sebenarnya kamu belum layak untuk membeli rumah dan membeli mobil tapi kamu memaksakan diri maka ini problem berikutnya kamu terlalu memaksakan diri kamu mengeluarkan terlalu banyak kamu gak realistis banyak pembelian yang kita lakukan itu sebenarnya memaksa kita belum layak membelinya tapi tetap saja dilakukan akhirnya cara yang logis apa? hutang kamu bangga dengan berhutang seolah-olah kamu sukses padahal enggak ketika kamu membeli segala sesuatu dengan hutang sebenarnya ini mengisyaratkan satu pesan bahwa kita belum layak kita belum mampu terlalu tergesa-gesa membeli sesuatu yang sebenarnya kita belum butuh terlalu banyak mengeluarkan jika dibandingkan dengan yang kita dapatkan inilah problem berikutnya yang membuat hidup kita tetap saja terjebak dalam jerat kemiskinan berapa banyak sih orang yang terjerat di hutang online berapa banyak sih orang yang kecanduan melakukan pay letter bahkan judi online dan sejenisnya ini adalah contoh nyata bahwa kita terlalu banyak mengeluarkan harusnya kita bisa mengeluarkan dan mengurangi lebih sedikit dari yang selama ini kita lakukan sadar atau tidak pada saat kita bekerja kita itu punya batasan usia kita terbatas kemampuan kita terbatas keterampilan kita juga terbatas terkait dengan usia menua itu adalah kepastian setiap tahun usia kita bertambah pada titik akhir nanti kita gak akan lagi sanggup untuk bersaing dengan mereka yang lebih muda dan di titik ini kita harus memutuskan untuk selesai kita memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalani fase kehidupan berikutnya yakni fase pensiun permasalahannya hanya 30% dari mereka yang telah pensiun itu menjalani hidup yang layak selebihnya enggak kenapa mereka gak mampu menjalani hidup yang lebih layak karena mereka abai melakukan perencanaan keuangan mereka lupa menyiapkan dana pensiun maka ini menjadi problem berikutnya ketika seseorang tidak lagi menyiapkan dana pensiun kemudian ia menggantungkan hidup di masa tuanya terhadap anaknya sebenarnya ia sedang memberi beban finansial yang sangat berat terhadap sang anak coba bayangkan ketika anakmu nanti sudah menikah punya keluarga mereka harus menanggung hidup kita sebagai orang tua di saat yang lain hidup keluarganya sendiri dan hidup anak-anaknya maka anak-anak kita akan terjepit generasi ini menjadi generasi yang sangat rapuh pada titik ini ketika kita menyiapkan dana pensiun sebenarnya kita tidak hanya sekedar menyiapkan uang untuk diri kita tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada pada level rata-rata adalah mereka tidak serius menyiapkan dana pensiun kesalahan berikutnya yang kadang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang yang sulit untuk naik level adalah mereka terjebak pada gaya hidup orang lain mereka selalu berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka lagi musim durian ya beli durian lagi musim bakso beli bakso lagi musim beli motor baru ia pun akan melakukannya begitu seterusnya tanpa ia mengukur apakah saya layak atau tidak apakah saya mampu atau tidak intinya apa yang ada di sekitarnya itulah dirinya dia selalu berusaha untuk meniru apa yang sedang tren hari ini padahal belum tentu gaya hidup itu layak untuk dia belum tentu gaya hidup itu sesuai untuk dirinya maka di titik ini yuk sadari jangan pernah terjebak untuk menjadi orang lain kita adalah kita saya adalah saya kalian adalah kalian maka hiduplah dengan cara kita masing-masing lakukan apa yang menurut kita baik lakukan apa yang harusnya kita lakukan jangan melakukan apa yang baik menurut orang lain dan apa yang seharusnya dilakukan menurut orang lain yang menjalani hidup itu kita bukan orang lain jadi jangan biarkan diri kita dipenjara oleh persepsi orang lain dan gaya hidup orang lain selamat menikmati